Pewaris resmi Kesultanan Banten, Ratu Bagus Hendra Bambang Wisanggeni, Surat Maja Al-Husayni, selasa 3 Februari mendapat mandat dan amanah dari para ulama nasional dan internasional. Mandat berupa permintaan agar pewaris Kesultanan Banten menjadi pemimpin adat dan budaya Banten yang islami itu disematkan oleh cucu keturunan langsung ke-23 dari Sheikh Abdul Qadir Jailani, Sheikh Syarif Muhammad Fadil Al-Jailani Al-Hassani. Sheikh Syarif Muhammad adalah ulama besar asal Turki yang hadir bersama ulama-ulama besar nasional dan internasional lainnya dari Turki, Syria, Malaysia, dan Thailand. Mereka datang untuk berziarah di makam Sultan Maulana Hassanuddin dan makam ulama Banten di kawasan Masjid Agung Banten Lama, Kota Serang. Pada kesempatan ini, Sheikh Syarif Muhammad memberikan doa dan amanah wasiat ulama nasional dan internasional kepada keturunan Sultan penuh terakhir Banten berdaulat yakni Ratu Bagus Hendra Bambang Wisanggeni Surat Maja Al-Husayni. Menurut Sheikh Syarif Muhammad, pewaris Kesultanan Banten harus mampu menjadi pemimpin adat dan budaya Banten yang islami, adil, amanah, serta beriman dan bertakwa. Ia juga harus menjadi suri tauladan yang baik bagi masyarakat Banten, serta mengedepankan persatuan umat. Menanggapi pemberian mandat tersebut, Ratu Bagus Hendra Bambang Wisanggeni mengatakan siap mengemban dan melaksanakannya, diantaranya dengan membangun sumber daya manusia Banten yang mumpuni sesuai akidah islam. Pemberian mandat dari ulama besar asal Turki kepada pewaris keluarga Kesultanan Banten merupakan napak pilah sejarah. Hal ini mengacu pada peristiwa di tahun 1636, di mana Kerajaan Banten pada masa Raja keempat mendapat pengesahan gelar Sultan dari Syarif Mekah, keturunan Imam Hasan yang dibawah otoritas Kesultanan Turki.